solar SNA series yang baru ini wajib ada sih di pergelangan kalian yo minasan, o genki desu ka? o rewa tiyo desu welcome back on mahwatch youtube channel kali ini review lagi masih dari brand jepang yang satu itu pasti kalian udah tau, tapi apa yang akan gue bahas stay tune, oke tadaaa, nah ini adalah Prospect Solar ya, gue gak punya sebutannya karena emang belum ada sebutannya atau nicknamenya, atau mungkin kalau kalian tau kalian bisa langsung tulis di kolom komen buat pencerahan, nah ini gue nyebutnya adalah Seiko Solar Classic Diver, kenapa gue bilang klasik ya, karena ini modelnya sebetulnya umum banget ya untuk jump diver ya, dengan dot markernya yang bulet-bulet-bulet terus ada segitiga dan ada balok crownnya juga di angka 3 posisinya rotating bezelnya juga begini tapi ini kayaknya bener-bener model basic klasik diver ya tapi, kenapa ini gue bahas? karena gue tau, beberapa di antara kalian walaupun sudah ada banyak model-model jump diver yang keren yang bentuknya turtle, bentuknya samurai, bentuknya monster, tuna, blablabla pasti ada di antara kalian yang masih automakan menyukai model-model klasik dan waktu ini datang, kebetulan setelah gue liat modelnya emang keren sih oke, walaupun dia klasik keliatan umum banget, tapi tetep oke tapi kok saya gak otomatik? enggak, kenapa harus otomatik? enggak perlu kok bahkan ini pun sebetulnya oke walaupun dia solar karena kelebihan solar, dia kan quartz quartz pengisian dayanya biasanya menggunakan battery standard tapi karena ini solar dia cukup terkena cahaya paparan cahaya aja dia juga udah ngisi dan, kalau secara spesifikasi kalau dia terisi penuh dia bisa bertahan hidup selama 10 bulan ya, jadi selama itu dia bisa bertahan hidup kayaknya sih tanpa terkena paparan cahaya ya tapi kayaknya gak mungkin deh kalau kalian gak kena paparan cahaya kalian kalau gunain ini keluar pasti kena sinar matahari pasti kena sinar lampu segala macem itu juga udah secara gak langsung juga udah nge-charge sih nah, yang bikin gue suka dari jam tangan Seiko Solar ini ini adalah diameternya yang cuma 38,5 mm mungkin kalau dikenapin sekitar 39,5 mm which is sebetulnya ini adalah diameter yang sangat ideal menurut gue terus ketebalannya disini juga lama-lama Seiko ini udah bisa berhasil bikin yang lebih tipis semakin tipis ya ini ketebalannya cuma di 10,6 mm dan disini lock widthnya juga cuma 20 mm jadi kalian kalau mau ganti-ganti strap juga gampang pokoknya cari aja any strap yang 20 mm pasti udah nyamkut disini dan untuk ganti strap juga kalian dipermudah dengan adanya look hole disini ya jadi tinggal colok buat ngelepas rantainya terus untuk lock to locknya disini kurang lebih juga masih 46,5 mm emang disini agak panjang sih ya ini salah satu yang bikin jamnya agak wear big tapi it's okay walaupun dia panjang juga masih di diameter yang gak terlalu gede sih nah untuk kacanya kebetulan Seiko ini udah menggunakan sapphire crystal ya nah untuk movementnya sendiri Seiko menggunakan solar movement dengan kaliber V147 nah untuk water resistnya untuk prospect line yang di kelas ini kalian pasti udah tau ada di 200 meter untuk water pressurenya ya nah varian yang gue pegang ini dia menggunakan rantai full stainless steel juga ya dengan brush finishing cuman di edge nya disini ini ada sedikit polish ya modelnya oyster rantainya jadi keliatan lebih gagah nah untuk on hands nya pergelangan gue anyway ini cuman 14,4 mm sih masih ideal dan kelebihan lain dari jam tangan ini karena dia movementnya solar quartz ya jadi yang pasti dia lebih tepat waktu easy to wear ya grab and go buat daily routine oke buat daily beater juga oke durability nya juga oke terus modelnya karena dia klasik jadi mau dipake semi formal sporty casual juga kemana aja masih masuk kalau bosen sama strap stainless steel nya pengen kesan sporty ya paling tinggal diganti natto, zulu, atau rubber kalau pengennya agak casual tapi bisa dipake semi formal tinggal diganti leather aja jadinya dash diver ya menyelam di dalam meja tapi kalau seandainya mau dipake nyemplung ya bisa pake stainless steel tetep atau mungkin lebih tepatnya rubber ya harusnya kalau dipake diving nah kalau formalnya kalian baru pake yang stainless steel nya dan untuk markernya juga ya ini lengkap easy to read kelebihannya ya enak dibaca gampang terus insert bezel nya ini juga warnanya dia agak greyish brown ya insert bezel nya disini warnanya greyish brown jadi kecoklatan abu-abu tapi agak kecoklatan dikit sih kayak copper gitu sih warnanya nah untuk date nya sendiri ini ada di posisi angka 3 ya dan disini di dial nya ada tulisan logo prospek sama tulisan solar diver 200 m untuk crown nya juga nothing special disini polos aja tapi karena driver jadi dia tetep ya screw down crown nah selain ini ini ada satu lagi yang disini ini adalah special edition paddy spesifikasinya masih sama cuman ini yang paddy edition ya emang seiko untuk kali ini ya itu dia ngelarikan color yang berbeda dari biasanya kalau dulu paddy di dominasi warnanya pepsi merah biru atau mungkin lebih ke biru ya pokoknya ada aksen merahnya kali ini dia lebih ke black and blue ya seperti yang kalian lihat disini ini rotating bezel di insert bezel nya untuk di angka 15 menit disini ini warnanya biru nah sisanya di dominasi warna black nah kalau dulu dial nya itu biasanya warnanya biru atau hitam dengan aksen ombak nah sekarang ini modelnya kayak global atau bola dunia ya teksturnya dan seperti biasa logo prospek nya disini ada di posisi di bawah marker seiko di angka 12 tapi untuk di bawah sini ini ada logo tulisan paddy solar and diver 200 m dan untuk di back case nya juga ada tulisan special edition sebetulnya ini dibanding padi sebelumnya unik sih warnanya lebih keliatan monokrom tapi keren dan kalau seandainya kalian mau padu padankan dengan strap gue rasa pakai biru yang cerah atau turquoise ini masih masuk banget atau mungkin black dengan stitching blue itu juga masih masuk sih atau pakai rubber, zulu, strap guy juga masih masuk semuanya nah untuk harga kedua ini ini juga masih termasuk ramah di kantong kurang lebih harganya only di sekitar 4 jutaan ya 4,1, 4,2 untuk di jamtangan.com so buat kalian yang suka model klasik dan pengen koleksi model klasik terutama dengan diameter ideal 39 mm atau 38,5 mm kalian bisa berburu ini dan ini juga salah satu yang aku rekomendasiin buat para penggemar model klasik diver terutama kalau kalian suka jam tangan yang grab and go jadi nggak perlu nyocok-nyocokin lagi kalau nggak perlu mikir aduh besok nggak gua pakai mati harus nyocokin lagi setting ulang everyday use, daily beater terus buat daily routine juga oke ganti-ganti strap juga oke pakai semi formal juga oke gue rasa Seiko Solar S&E series yang baru ini wajib ada sih di pergelangan kalian ya karena gue juga suka karena akhir-akhir ini Seiko bikin diameter yang bener-bener udah mulai mendekati size ideal tangan Asia ya atau mungkin all-rounder lah all-rounder pergelangan ya modelnya juga klasik jadinya gue saranin kalau kalian suka model itu langsung aja berburu di website kita kalian udah pasti tau kan website kita atau aplikasinya juga terus yang belum subscribe gue saranin buat subscribe terus nyalain loncengnya yang udah jadi subscriber juga nyalain loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan info-info atau review-review terbaru dari kita buat kalian yang ada pertanyaan bisa tulis di kolom komen yang mau kasih saran next time kita mau bahas apa boleh juga tulis di kolom komen yang like silahkan yang dislike juga silahkan feel free oke 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 i think that's all and see you on the next video on the next review on the next topic oke jane on the next sub indo by broth3rmax